Daun-daun berguguran begitu cantik. Musim gugur tahun ini membawa kebahagiaan yang berarti. Lembah Yung saat senja mempercantik pandangan yang hakiki. Rona senja saat hadir dalam menyambut waktu paling romantis saat maghrib. Ya, setidaknya itu bagiku. Waktu yang paling tenang setelah berlelah-lelah seharian. Lalu Tuhan memanggil. Saat itulah romantisme hamba dan Tuhannya beradu. Hidup di perantauan punya lika-liku. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah nasihat yang aku pegang teguh dari bapak dan ibu. Imam Syafi'i sendiri pernah bilang, Merantaulah orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir, menjadi jernih. Jika tidak, akan mengenang. Singa jika tak tinggalkan kandang, tak akan mendapat mangsa. Dan anak panah. Anak panah jika tak tinggalkan busuk, tak akan mengenai sasaran. Daya dan juang. Sungguh ku menyadari dari sekian pernama. Semua akan tertuai di kemudian hari. Ku panen dengan perasaan bahagia sangat. Pegang teguh segala janji, bersakit dahulu, bahagia nanti.